Mirip ya tapi beda, pasti beda udah kelihatan Karakternya seperti apa pokoknya lihat aja ke eksotikanya Mungkin kesimpulannya, hybrid itu lebih cenderung ikut ke induk pejantan atau induk betinanya Pilih lagi, semuanya lagi mau orang ngomong-ngomong lagu aku sehodeh-hodeh kayaknya Tidak kawasan saya lama ya Tapi aku tidak tutupi lagi, rata tutupi kamu harus menginjang dan melihat kekuruanku Aku ngawak cari galung ini, ini jadi duduk-duduk ini Saya tidak, sabar Cilu Dah... Tolong... Tolong... Oke, tapi tak... Udah disek Ben, santai syutingnya Jelas ya, harus ngopi pisan Nonton video ini sambil ngopi ya guys Ben Sirahmuramumat Alhamdulillah Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifai Masih di channel kesayangan kalian semua, Fai Official Ahmad Oke, seperti janji saya di video sebelumnya Kalau di mana video kali ini saya akan membuat Saya akan menciptakan Saya akan memberikan video part 2 Untuk konten review kladi Hybrid Viserys Yang disemai langsung ori dari biji Hasil persilangan dari indukan pejantan Pink Ramla dan betina Amira Oke guys Oke Oh, mau betulan di sirahnya Ya weh, saya mau Rete asuk Anjing Duh, urung taymong Kobla Nenenen, transisi, transisi Simak terus Intro Oke guys, ini dia plan pertama video part 2 Review kladi Hybrid Viserys Semai ori dari biji Hasil persilangan antara induk pejantan Ramla Dan induk betina Amira Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini Yang baru nonton Dan belum nonton part pertamanya Jangan lupa ditonton dulu ya guys ya Supaya kalian gak ketinggalan Hasil Hybrid dari Ramla dan Amira itu seperti apa-apa aja gitu loh Nah, videonya yang jelas ada di bawah video ini Atau video sebelum ini ya Karena ini video part 2 nya Kalian lihat guys, ini juga gak kalah cakepnya Dan untuk karakter ini lebih kaku Karena kalau menurut saya pribadi Ini lebih cenderung ngikut ke ayah handanya ya Keladi Pink Ramla Nah, tapi ini lebih merah gitu Dan pokoknya Kalian nilai sendiri Karena Udah ada foto indukannya kan Jadi bisa dibedakan lah gitu Oke Ini udah bawa anak 1 ya Udah bawa anak 1 Oke, langsung saja ya Kita lanjut ke plan yang berikutnya Plan kedua Di plan kedua seperti ini guys ya Nah, kalian lihat Pokoknya bandingan aja sendiri dengan foto ayah ibunya Cakep banget ini Ada juga yang mirip guys Plan ketiga Langsung aja ya Tapi ini posisinya masih di cup Belum tapi lihat akarnya gondrong banget Nah, ini di cup ukuran 8 cm Kalau ini di pot Ukuran diameter 10 cm ya Jadi aku pindahnya ke pot 10 gitu aja Pokoknya banyak traveling kalau peladi Nah, kalian lihat Mirip ya Tapi beda Nah, ini agak lebih tebel daripada yang ini Nah, ini lebih tipis gitu Jadi kayak gini guys Pokoknya bandingan dengan foto indukan di bawah ya Oke Oke, kita lanjut Ke plan yang 1,2,3 Keempat ya guys ya Kita ke plan yang keempat Ini dia guys, plan yang keempat guys Tang merah Ya, daunnya itu nge-pink Tapi masih ada bercak-bercak hijaunya Nah, ini daun-daun terbarunya Mau gede ini kayaknya guys Tulang daunnya itu pink pekat ya Ini belum kebuka maksimal guys Mungkin besok ini ya Oke Cakep kan? Wow, amazing Lanjut ya guys Kita ke plan yang kelima Wow, lihat guys Plan kelima guys Nah Ini lebih hijau ya Gak jadi-jadi keladi hijau gitu Tapi ngeburik-ngeburik Orange-orange gitu ya Tulang daunnya pangkalnya itu Disini merah gitu Dan setangnya merah banget Dan daunnya agak sedikit tebel Nah, lihat guys ya Kok bisa kayak gini guys Pokoknya unik banget Hybrid itu seperti itu Buat kalian yang belum Kenal hybrid itu Keladi hybrid seperti apa ya Seperti ini Hasil persilangan Oke Satu pasang indukan aja Bisa menghasilkan ratusan jenis gitu loh Puluhan bahkan ratusan Oke Cakep ya Kita lanjut ke plan yang ke enam Menurut kalian gimana guys Betapa cakepnya plan ke enam ini guys ya Nah, ini daunnya kaku Nah, ini hijau Tapi bercak-bercaknya itu Uh, pokoknya Gak tahu Gimana aku ngejelasin Nyebutinnya itu seperti apa Sebelah kutruk rakan-karuan Soalnya bingung guys Ngejelasin situ-situ guys Nah, ini anakannya guys Anakannya ada satu Ada dua guys Nah, ini baru numbuh anakannya Ini baru numbuh Tunas baru Ini anak pertamanya Oke guys, cakep banget ya jadinya ya Nice, mantap Oke, kita lanjut ke plan yang ke tujuh Simak guys, plan ke tujuh guys Wuh No, 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 no Cakep banget, cantik banget guys Ini beda sama yang ke enam tadi ya Yang ke enam tadi kalian lihat Nah, yang ke enam ini Ini lebih ada merahnya Itu-itu nggak, itu malah kuning Nah, untuk stangnya ya mirip-mirip sih Tapi jelas ini beda guys Beda banget Wah, keren ya guys ya Plan ke tujuhnya Tertarik nggak di dominasi warna hijau ya guys Oke Oke Cakep, kita lanjut ke plan yang ke delapan Plan ke delapan guys ya Nah, lihat Ini mirip-mirip yang tadi Ini cuman ini daunnya lebih melebar ya Ini karakter induk Lebih ke induknya Si ayah anda Si pingram lah ya Pokoknya selama saya nge-review Lihat aja Bandingkan saja dengan foto indukannya ya guys ya Oke Jadi lebih cenderung kemana Kalian nilai aja sendiri Ini cakep ya Oke, kita lanjut ke plan yang ke sembilan Plan ke sembilan guys ya Lihat Nah Sekilas sih mirip plan yang ke delapan tadi ya Oke Ini dia plan ke delapan tapi lebih gede Nah Tapi beda guys Ijaunya ini lebih pudar, lebih ke putih ya Ini kan ijaunya nggak Lebih pekat gitu loh Agak pekat gitu Ini juga belum tapingnya dipet guys Masih di cup ukuran delapan senti Nah ini pingnya cantik guys ya Pingnya cakep Keren Lanjut ya guys ya Ini kokoh guys Lanjut kita ke plan yang ke sepuluh Oke guys ini dia di plan ke sepuluh Kita punya yang tipis-tipis lagi Nah Pokoknya aneh-aneh lah Ini merah bercak-bercak putih-putih gitu loh Tapi bukan bintik ya Dia nge-bercak nge-bercak gitu Lanjut ke plan yang ke sebelas-dua belas ya Nah ini guys di plan sebelas-dua belas ya Oke Kalau dilihat secara sekilas begini sama merahnya Tapi lihat karakternya guys Nah yang sebelah kiri ini Mempunyai urat hijau ya Urat hijau yang agak timbul gitu loh Cantik Dan yang ini memiliki bis hijau yang sebelah kanan Dan ada ngefar-ngefarnya sedikit gitu guys ya Gitu Oke guys Alhamdulillah ada azan guys ya Kita break dulu ya Aku mau lanjutin sebentar Lanjut masih di plan sebelas-dua belas ya Karena tadi belum selesai ngejelasin Tapi Alhamdulillah ada suara azan Jadi kita diwajibkan harus break dulu Nah Jadi seperti ini guys Untuk yang sebelah kanan ini Ngefar-ngefar gitu ya daunnya ya Abis pinggiran daunnya itu warna hijau Terus ada far-farnya Dan itu bertahan guys Sampai sejauh ini masih ada Ya ini ada Ini juga ada Ini juga ada Kalau ini nggak ada Ini cuma urat daunnya hijau Tapi lebih menonjol gitu loh Oke cakep ya Lanjut ya Kita ke plan berapa 11-13 ya Nah menurut kalian Plan ke-13 ini Gimana guys Apa yang ada di benak kalian Melihat memandang ikladi hybrid ini Nah Cakep banget ya guys ya Aku udah nggak mau ngejelasin Strukturnya seperti apa Karakternya seperti apa Pokoknya lihat aja ke eksotikannya Oke Mantap Kita lanjut Ke plan 14 Plan ke-14 guys Gimana menurut kalian Haha Bandingkan dengan indukannya ya Oke Sebenarnya guys Beberapa hari lalu Ada yang datang Ke silok loris Dan bilang sama saya Kalau yang ini mau dibayar guys Cuman saya belum kasih Karena ya Masih penasaran sih Saya mau pelihara dulu Dan melihat nanti maturnya Seperti apa Ini cakep banget Mungkin ada yang mikir Kalau yang tadi ini udah belum guys Yang tadi mungkin kalian pikir ini Ya Beda Beda banget Dari karakter daun Bentuk daun Dari tulang daunnya Warnanya coranya Itu udah beda banget ya Tapi yang ini cakep Menurut saya cakepan yang ini Daripada yang barusan Oke kita lanjut ke Plan 15 16 Plan 15 guys Nah kalian lihat Hahaha Pasti mikirnya loh Kok mirip Ramla ya Ini lebih cenderung ke Ayahanda Si Pink Ramla ya Oke Dan ini yang ke-16 guys Mirip lagi Tapi bedanya sama ini ya Oke Ini untuk gulang daunnya Lebih kecil-kecil Nah ini lebih tebel ya Yang kanan ya Dan di bawah ini Saya siapkan Keladi original Ramla Original Pink Ramla yang dipot putih ini guys ya Kalau di foto mungkin kan beda Mungkin udah diedit itu fotonya Karena cuman Saya somot di Google Nah Kalau bapaknya aslinya kayak gini guys Lihat pinknya Pinknya lebih pudar banget Tulangnya putih Stag daunnya ijo-ijo gitu gimana Kalau Kalau yang kedua ini Ini stag daunnya sama Tapi lebih merah ya Oke Lebih nge-pink gitu Nah beda Lihat ketiganya ini guys Ini bapak aslinya Nah Ini hybridnya Hybridnya Ini masih di cup Ini sudah dipot 10 cm 8 cm Oke Oke Cakep kan guys Nah ini dia Keseluruhan plan Yang saya review satu persatu tadi ya guys ya Video part 2 Review Keladi Hybrid Oribijify series Hasil persilangan antara induk jantan Ping Ramla Dan induk betina Amira Jadi kalau dijadiin satu seperti ini Jelas beda-beda banget ya Mungkin kesimpulannya Hybrid itu Keladi Hybrid itu Lebih cenderung ikut ke induk ke jantan Atau induk betinanya Kalau menurut saya sih yang pengalaman 50-50 sih 50 banding 50 Jadi 50 ikut 50% ikut Ayah Anda Dan 50% ikut Ibundanya Gak cuman ini sih guys sebenarnya Karena Keladi Hybrid itu Menyelangkan keladi itu Banyak yang menghasilkan jenis daun bambu Tapi gak Gak saya review ya Cuman akan saya perlihatkan setelah ini Oke Oke Jadi seperti ini Nah Ini juga guys Ini hasil persilangan antara Keladi Ramla dan Amira Oke Menghasilkan jenis-jenis daun bambu Atau keris seperti ini ya Oke Beda-beda juga Yang merah Ijo itu ada orange Ngeping-ngeping gitu Pokoknya Macem-macem lah Oke Jadi unik ya Hybrid itu unik banget Nah Daun bambunya ada yang kribil seperti itu Nah ini manjang ijo Tengahnya agak coklat gitu Pokoknya cakep-cakep banget guys Nah Oke Jadi mungkin cukup sekian dulu guys Video part 2 Review Kladi Hybrid Viseries Semai Ori dari biji Hasil persilangan Induk Jantan Ramla dan Induk Betina Amira Semoga dapat memberikan manfaat Dan semoga dapat memberikan motivasi Buat teman-teman semua yang ingin menghybridkan Kladi Semangat ya guys ya Dan kuncinya harus sabar Gitu loh Nah Jadi Dukung terus Dukung terus channel ini Agar semakin berkembang dan lebih maju lagi Nanti kita buatkan video-video lainnya Pokoknya seputar perkeladian ya guys ya Oke Jadi pokoknya jangan lupa subscribe Like Comment Dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga ini Nyalakan lonceng Notifikasinya Agar kalian mendapatkan Mak Klunting Saat saya mengupload video terbaru Nah Saya jenis aku tinggung Nguan tuh loh guys Tapi pilih Lohongnya nek openingnya Masuk orang nek closingnya Kan yura tepat tuh ya 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 Lidak sih Tak turun Nantuk tangan nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa